Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Berbagai macam harapan dan keluhan disampaikan oleh peserta reses dan ditanggapi serius oleh Pak Dewan. Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. terima kasih telah menonton. terima 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 menonton. Pak Guru Kadis tadi malam Pak Guru keren harus datang Kalau keren tidak datang saya marah Kita ini orang tua Kita perlu tunjukkan kepada Generasi muda bangsa ini Bahwa bersatu itu baik Berbeda pendapat itu penting Tetapi berbeda pendapat Yang secara terus menerus itu juga tidak baik Oleh karenanya gak mau gak Cukup sudah Ya Mari sudah Mari kita bangun ini desa Menjadi desa yang luar biasa Bagaimana hari ini orang lain Desa lain sudah berpikir bagaimana Apa Musleh bandesnya cepat kita Masih omongin akhirnya saya tidak mau bantu Ingat baik-baik Kepala desa itu pangkatnya Kepala wilayah dan kuat Kuasa pengguna anggaran Bapak mati surat keterangannya Dia harus tanda tangan Bapak surat keterangan miskin Tentang menurut polis Ya main-main Ya kan Karena apa pak? Saya mau kasih tau Saya bicara undang-undang sedikit ya Desa itu Indonesia itu setelah reformasi itu Dibentuk menjadi tiga Tiga pemerintah Ada pemerintah pusat Ada pemerintah daerah Dan ada pemerintah desa Pemerintah desa itu digawakan oleh undang-undang nomor nuntan 2014 Di bawah itu ada permendagri Nomor 42 untuk tupoksi kepala desa Ada permendagri nomor 110 untuk tupoksinya Bapak ketua BPD Sehingga ada orang bilang pak Staf desa tidak bisa diganti Kata siapa? Kata siapa? Permendagri nomor 67 tahun 2017 Itu mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf desa Dia jangan main Tidak ada orang bilang Oh kepadai setidaknya bisa Kata siapa? Lawan Saya bilang pak kades Lawan itu Saya dukung dari belakang Contoh seperti sekarang Ada pertanyaan Ada pengangkat staf Yang ditandatangani oleh kepala desa lama Batas waktunya tahun 2019 Bagaimana mereka mau menjadi staf Atau tidak diangkat oleh staf Kepala desa baru Ya kan? Begitu Supaya begini Jangan gara-gara terlalu banyak pak Saya bicara ini pak Sebelum saya jadi anggota depil desa Saya jadi pengacara Saya belajar undang-undang gitu Dan saya omong semua pak Yang saya dukung Saya akan dukung Yang kepala desa buat benar Saya sudah omong pak kades ini Pak kalau buat yang benar Saya perhatikan Kalau tidak saya sempri Pak Pak kades jangan itu Itu salah Pendapatan asli daerah kita itu Ditastirkan ke Kurang lebih 120 miliar APBD Kabupaten Menggerai itu Kurang lebih di 101 triliun 180an miliar Sampai 101 triliun Sampai 1,2 triliun Kedua Kedua Pemerintah Kabupaten Menggerai Berencana meminjam Uang ke Kementerian Keuangan Sebanyak 250 miliar 250 miliar itu Kita Bagi nanti Di infrastruktur Sekitar Hampir sekitar 100 miliar Di pendidikan itu Kurang lebih 50 Di perikanan Kelautan dan Pertanian itu Kurang lebih 40 miliar Sisanya itu Di pariwisarta Dan di bagian Sehingga saya minta Bapak Ibu Yang saya hormati Khusus desa Langgo ini Khusus desa Langgo Infrastruktur jalannya Yang saya lihat Sangat parah Saya sudah cerita-cerita Pak Kades Pak Kades Jangan lupa nanti Dia punya BLT Memang agak menurun Karena memang Dana desa juga turun Semua Itu terjadi Pak Tidak hanya di desa Langgo Di hampir seluruh Desa yang ada Di Indonesia Itu juga Mengalami penurunan Sehingga Kalau situasi Covid kita Sudah mulai membaik Bapak Ibu Saya berharap Situasi ini Kembali lagi Sehingga Pak Kades Dengan dana yang ada Dengan Apa situasi Anggaran yang Yang menurut kita Bergerak saja Susah Tolong itu Dikeliti Supaya Setidak-tidaknya Rakyat itu Terbantukan Secara lain Berkaitan dengan Infrastruktur yang lain Pak Kades Kebetulan saya Di tim Perumus badan Anggaran Kabupaten Mengerai Ya Maka Saya Minta Selalu komunikasi Pak Kades Apa yang bisa kita Komunikasikan Apa yang Pak Kades Mau langsung Sampaikan ke Bapak Ibu Kita ketemu Supaya disampaikan Bapak Ibu Memang Tentu Eko Pak Kut Tentu Boge Kering Pone Wai Tau Pone Solt Tau Bapak Ibu Ngasang 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 Lontok Kilo Mungkin Memang Ngasang Tepas Boa Tombor Dakut Ngasang Anak Lain Sebagai Tuan Lain Minta Akhirnya Selamat Siang Dan Terima Kasih Saya Mau Menyampaikan Bahwa Anak Tiedi Masuk Di Langu Hari Ini Kami Sampai Orang Tua Sungguh Berterima Kasih Dan Pertama Dari Penyampaian Dari Anak Edi Saya Sebagai Orang Tua Akhir Tung 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 dan juga pengajuan menang saya gini setelah bapak pensiul dulu 2016 ke Kupang sampai di Kupang saya merasa prihatin terhadap saya punya masyarakat di Lango minta untuk membangun SMA negeri di Lango apa jawaban dari sekretaris di dinas waktu itu kepala dinasnya ada keluar saya ketemu Alumi orang Manggarai dia bilang oh itu bagus bapak karena saya sampaikan bahwa saya tahu seluruh kedaluan di Manggarai sudah lengkap mulai dari TK sampai SMA tinggal kami punya kedaluan wilayah Pocling SMP sudah ada hanya SMA yang lari ke T ke IT barangkali bisa di Lango itu bangun SMA negeri ini Pak Aluming langsung bilang terimakasih keren tua kita sama-sama ambil contoh pulang ini keren tua bertemu dengan tua-tua adat untuk berikan tanah setelah pulang setelah pulang saya hadap semua bapak yang punya urna disini dan mereka bilang wih lele dan nanti ke tempat dan duringanku urus sekolah dan laku saat musrembang kali lalu pernah saya masukkan tentang jalan Sentratani Jalan Sentratani Jalan Sentratani Jalan Sentratani pertama kali ingin saya tanyakan Bapak Dewa apakah jalan Sentratani ini bisa kami RKPD atau tidak dan juga yang kedua sebab ada dua jalan disini untuk memungkinkan untuk peningkatan dari Jalan Tanah ke Tepor jadi kira dari dari Cabang Langgo sampai Guluburo Cabang Langgo dari Cabang Langgo sampai Guluburo dari Webelang sampai Raci Maka Maka Kabupaten itu kebenangannya sampai dengan SD sampai SMP sedangkan S5 adalah provinsi tetapi itu tidak menjadi alasan kami untuk tidak ada perjuangan saya janji sama Bapak Alex begini bulan empat itu kita sudah membahas kuah BPS Pak setelah pembahasan kuah BPS itu kami akan asistensi agaran ke Kupang untuk melihat sinkronisasinya nanti setelah itu saya akan kesana Pak ya saya akan kesana kalau boleh nanti dari desa ini ada membuat suatu surat Pak supaya saya membawa ke provinsi itu ditandatangani oleh ketua Kepala desa Kepala desa Kepala BPD dan seluruh toko masyarakat kepada Dines PPO provinsi berkaitan dengan kejelasan tentang SMA di Lampu saya minta tolong itu dibuat suratnya nanti Pak tidak pakai saya konsep tapi ditandatangani oleh seluruh toko masyarakat untuk mempertanyakan itu supaya saya ada bahan sebagai legalitas untuk bertemu dengan mereka Pak baik tidak salah bahwa SMA ini penting karena pertumbuhan penduduk kita sudah luar biasa sekali jumlah penduduk di Satra Mestiraya totalnya lah 58.000 kita sudah berdiri 50-an desa dan memang salah satu kebutuhan itu sehingga Bapak Alex saya sepatkan dengan itu tetapi nanti akan saya jawaban saya akan komunikasi dengan Bapak Kadis Bapak Kadis Tolong siap itu nanti dibuat resmi dari pemerintah desa Langho supaya ada koordinasi yang baik yang kedua Bapak eh begini ya saya janji satu saja bahwa pokok pikiran saya nanti 300 juta nya saya geser ke sini desa Lago Pak Kadis itu nanti Pak Kadis masukkan yang untuk dari desa ini ke terima kasih 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 terima kasih